Kita wali Yogyakarta hari ini dengan informasi pertama, sodara volume sampah di kota Yogyakarta mencapai 200 ton per hari. Jumlah itu baru bisa ditangani kota Yogyakarta sebanyak 140 ton, sedangkan sisanya 60 ton sampah per hari akan dikelola di Kabupaten Bantul. Pemerintah kota Yogyakarta telah menandatangani kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sampah. Skema kerjasama dengan Kabupaten merupakan pilihan yang paling pas untuk menangani sampah kota Gudeg itu. Kondisi kota Yogyakarta yang padat penduduk dikhawatirkan akan tercemar jika pengelolaan sampah sepenuhnya dilakukan di dalam kota berhati nyaman tersebut. Karena itu, sekitar 60 ton per hari, sampah kota Yogyakarta akan dikelola Kabupaten Bantul dan lebih dari 140 ton sampah akan dikelola Pemkot Jogja di 3 TPS 3R. Kerjasama ini dilakukan karena ketiga TPS 3R tersebut belum bisa menyerap sekitar 200 ton sampah yang diproduksi setiap hari oleh kota Yogyakarta. TPS 3R Kranon sudah mulai mengolah sampah sejak 15 Mei 2024 dengan kapasitas sampah yang diolah mencapai 30 hingga 40 ton per hari. Sementara TPS 3R Nitikan sudah beroperasi dengan peningkatan kapasitas mencapai 70 ton per hari. Sedangkan pembangunan TPS 3R Karangmiri masih belum selesai karena lokasi itu membutuhkan pembangunan yang lebih banyak sehingga memakan waktu lebih lama. Bahkan pembangunan TPS 3R Karangmiri kota Yogyakarta mendapat penolakan warga karena lokasinya berbatasan langsung dengan jagalan bangun tapan Bantul. Ya karena belum optimalnya TPS 3R di tiga tempat itu. Kalau itu udah optimal kami optimis 200 ton per hari itu bisa tertangani dengan baik. Ya insya Allah nanti di akhir Juni ini, ini tiga titik itu sudah bisa berasional penuh. Ya tentunya kalau masih ada sampah-sampah yang di luar prediksi and predictable ternyata itu juga masih harus menjadi pemikiran kita. Itu bagian yang nanti kita carikan solusi karena pada dasarnya kayak sampah-sampah yang menggunung itu kan sebenarnya sampah sisa dari sebelum pemerintah kota Yogyakarta punya tempat pengelolaan sampah depan. Pemerintah kota Yogyakarta bersama pemerintah Kabupaten Bantul segera menyelesaikan persoalan penolakan warga terhadap pembangunan TPS 3R Karangmiri. Selain memberikan kompensasi terhadap warga jagalan bangun tapan Bantul, kedua pemerintah daerah itu juga mensosialisasikan ke warga jagalan agar memahami persoalan sampah adalah permasalahan bersama sehingga diharapkan masyarakat jagalan tidak lagi menolak keberadaan TPS 3R Karangmiri. Demikian Herdian Giri dan Ucu Andri Tama, TVRI Yogyakarta melaporkan.